Terkecuali kalau ada Agustus, kematian Ya, ini sudah terlalu panas-panas, sungguh-sungguh Ini, saya berharap ini sudah terlalu panas Ini, sudah terlalu panas Terlalu panas ya, ini sudah terlalu panas Apa ini? Nah, di sini ya, kami sudah bersama dengan Mbak Pesti, Bu Yuni, dan Bu Usniah Beliau-beliau ini adalah ibu-ibu PKK di Kampung Penilai Iya, betul sekali Salah satu yang membuat minuman segar Apa ini? Abon? Abon daging? Kenapa ini? Oh, iya Ini spesial sih, bukan abon biasa Pokoknya cuma ada di Penilai Cuma anak-anak Penilai? Iya Kak, bagi mana anak Penilai? Iya Iya, penasaran, langsung takut air Mbak, Bu, ini kami dari Lok Surabaya nih ya Nah, mau tanya-tanya ini kepo ini Ini benar minuman khas Penilai? Iya Di luar sana nggak ada berarti? Kalau yang lainnya mungkin ada di luar sana Nah, yang Sinom sama beras kencur Yang khasnya Penilai itu ini Itu ada minuman Pinili namanya Minuman Pinili? Iya, Pinili Itu khas Penili? Khas Penili Apa yang buat khas minuman ini? Yang nggak ada di daerah lain? Nggak ada di daerah ini kan Minuman rempah-rempah Sebenarnya rasanya sih seperti pokak ya Cuma ini jauh lebih pedas Yang membuat ciri khasnya itu itu Pedasnya itu Kasiatnya apa? Kasiatnya itu untuk menghalangkan tubuh Menghalangkan tubuh Dan untuk sistem imun Apalagi di saat kondisian ini Oh, naikin Kita tinggalannya rempah-rempah Dijahik Terus hidup itu sering Kapulaga, cengkei Waduh, waduh Makanya semua warga penilai minum ini semua ya? Iya, Alhamdulillah warga penilai Sehat segera Alhamdulillah ya Wah, luar biasa Yang Mbak penasaran Kenapa namanya Pinili? Sebenarnya penilih ini diambil dari kata penilih 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 Jadi diplastirkan dikit jadi penilih Penilih Artinya pilihan Jadi warga penilih ini adalah pilihan Oh, oke Jadi yang minum ini jadi yang terpilih gitu ya Pak Iya Pernilai sehat kabe pokoknya Terpilih jadi sehat Iya Ini yang buat? Personal? Individual atau dari ibu-ibu PKK? Dari ibu-ibu PKK kita Dari KUB penilai RT4, RT4 Kita ada timnya sendiri untuk produk-produk UNKN kita Gitu Selain penilai darah siapa aja Mbak? Selain penilai ini kita juga ada BEMBENGOLO Si Sirup BEMBENGOLO Itu dari BEMBENGOLO Kecuk-kecuk BEMBENGOLO itu kecuk-kecuk Ya Bisa diambil Bisa Bisa Penasaran ya? BEMBENGOLO 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 Termasuk BEMBENGOLO BEMBENGOLO JARANG Makanannya kita ada ABON LENGKUAS ABON LENGKUAS ABON LENGKUAS ABON LENGKUAS Dicampur sama daging itu Iya Murni 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 Nanti bisa di coba di kata-kata sendiri Rata nya gak kalah sama daging atau enggak Woh Mirip-mirip Namanya LENGKUAS Iya Sebenarnya saya keliru pas makan daging BEMBENGOLO Special morning Betul Saya inginkan itu daging Iya Betul Berarti Dari minuman dan matanya ini ini yang buat sebenernya dari ibu PKK prosesnya ini berapa lama dari minuman ini terus buat abon-obos ini ceritanya apa prosesnya sebenernya gak lama sih paling cuma kita butuh waktu satu jam satu jaman ya karena ini kan dari beberapa minuman ini sebenernya sudah ada pembuatnya sendiri-sendiri dari KUB kelompoknya itu ini untuk pengusus pembuatan ini kebetulan kalau yang penyilih ini saya sendiri yang bikin ada spesialis sendiri ya pencuri, pencuri, penelengkuas ada pencuri sendiri ada kok pencuri sendiri Mbak karena penyilih ini kan satu-satunya di di sini kan dari daerah lain berarti harusnya ada resep rahasianya ini ini siapa yang buat pertama kali muncullah resep penyilih ini penyilih ini resep rahasia nah kebetulan ini adalah resep dari mertua saya Bapak Mertua saya Armahim Haji Muhammad Yaya beliau termasuk salah satu ketua RW ketua RW terlama yang menjabat di penilih 32 tahun aku teringat seseorang ya 32 tahun ini ya seperti persiden kita ya penjabatnya seperti Pak Arto 32 tahun oh iya jadi RW yang pencetus minuman penilih ini dulu kan kalau dulu kan belum ada UNKM ya kita cuma ada pasar-basar di kelurahan atau di penyamatan minuman penilih ini selalu aja selalu hadir jadi kalau orang yang sudah sepul-sepul itu pasti tahu pasti tahu Pak Elias minumannya penilih berarti ini resep dari jamannya Paharto sudah ada ya ibu yang menuruskan sekarang ibu yang menuruskan sekarang Alhamdulillah sekarang saya menuruskan sering bantu-bantu jadi masih ada resep yang apa saya ingat gitu kalau dulu berarti sudah terima pesanan juga ya dulu juga bener sudah terima pesanan cuman kan mungkin dulu kan enggak seperti sekarang ya ada online atau apa gitu jadi pemasarannya lebih gampang kalau dulu ya cuman kalau ada bahasa itu terus ada online, gue ingin ya nah mbak ini kan tadi penilai ya saya mau tanya sama Bu Yuni sama Bosnia kalau selain penilai ini pembuatannya kayak beras kencur, sinom, sama beras kencur, sinom, sama beras kencur, sinom, sama itu kan sudah umum ya mas jadi ya terlalu itu ya kalau beras kencur kan cuma kencur sama gulai diperas gitu kalau sinom kan pakai sinom daun sinom gitu aja sambil mengulur, kita masak kita bibirkan, terus kita peras juga diperas diambil sarinya ya oke kalau abaleng kuasnya gimana Bu? kalau abaleng kuasnya memang harus kita parut kita parut kita campur gula, kita masak sampai kering supaya tahan lama itu proses itu proses ketika sudah di parut terus digaung di saat raya itu berapa jam tergantung tergantung banyak-banyaknya kalau makin banyak kan makin lama mas betul misalkan 1 jam 2 jam bisa 1 jam 2 jam untuk sekali pembuatan ya selesai karena membuat sehat itu iya yang menarik yang paling bikin sehat ya teman-teman disini semuanya itu tanpa bahan pengawet bener ya ibu ya kalau ini minuman ini maksimal berapa hari? kurang lebih ya 1 minggu lah di kulkas ya kalau ini kalau abon ini 1 minggu kalau ini bisa terlalu karena tiap kering nah Re ini lebih baik saya ingin pesen saya bentengi korona terbukti loh warga penilih sehat-sehat loh ya tapi saya ingin pesen langsung aja pesen ingin pesen saya ingin pesen langsung takut aja mbak untuk penilih ini berapa dan minuman lainnya termasuk abonnya berapa? untuk penilainya ini kita harganya per botolnya 7 ribu karena 7 ribu murah nih tapi manfaat dan hasilnya luar biasa luar biasa kita kira orang ganti kayak kopi ke pihanang jose ngolosin 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 50 ribu iya kalau antar perempang ini pitongnya ibu betul karena ini kalau yang lainnya seperti benteng wolo sinom dan berasuncuri itu 5 ribu 5 ribu tambahnya pangnya ibu re tambahnya murah tapi ini pangnya cuma 1 kalau ini kan terlalu banyak lemah-lempahnya jadi mungkin agak sedikit mahal karena dia kan langsung fresh cuma di apa dijidikan aja dijidikan aja gak pakai gak pakai di fresh dan gak pakai di wapak cuma disaring aja itu kalau penilain sih cuma disaring ini abon ibu? kalau abonnya ini 8 ribu 8 ribu 8 ribu wow 8 ribu nah oke re nanti ini 8 ribu ini 7 ribu dan lainnya 5 ribu 5 ribu goceng goceng nanti bisa pangkat pulewu yuk iyo lima pitur olasyo sampai bulungnya iyo terus bisa pangkat lainnya iyo murah ini ada yang mesen paling sempat luar kota bisa? luar kota bisa cuma sementara ini kita belum pernah ada pengesanan kota cuma Surabaya aja karena kendala ini tadi ya harus fresh ya harus fresh bener dengan adanya love Surabaya ini mungkin bisa lebih mengembangkan wooo aku udah pikiran nih iyo iyo ini juga free or drive iyo subscribe di love Surabaya betul iyo si mau icip-icip iyo nah si pengen pesen langsung hubungi mimin iyo admi naya oke ini rosa pilih yang sinam yang beras kecur yang beras kecur yang berpilih tidak tertinggalan setelah kuas segala rosa ini daging untuk langsung masuk kini potongnya maksudnya ngerti semaran minggu ngarep apa punggu apa punggu iyo bisa itu pokoknya si pengen langsung hubungi admi naya ya kalau kita tidak sampai nona ibu-ibu PKK oke oke selamat pagi Bu Yuni, Bu Yusnia, terima kasih banyak apa ini ya, wejangannya informasinya jadi ini kan ini pemasukan dari penjualan ini juga masuk ke dalam kelas PKK nya yang super lagi untuk ini nah jadi selain nanti kalau kalian beli produk ini selain sehat di tubuh juga turut Andri dalam ekonomi masyarakat penilih lu kan menjadi sama jariah nih waduh amin mbak boleh gak ngijip siji kok udah keras maaf soalnya iya penilih penasaran penilih ayo penilih aneh kain aja kain aja ngode-ngode ngelaknya langsung ibu mau ibu iya kalau penilih ini diminum dingin bisa tapi lebih enak bisa dicampang hangat hangat dikocok dulu ibu 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 itu pedesnya dari jahe 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 merah jahe merah jahe merah jahe merah gimana ini walaupun disajikan dingin masuk ke dalamnya tetap hangat iya 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 ini dingin posisi ini adem ini tapi mau buatnya hangat karena kalau jahe ini jahe merah ibu 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 abone 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 penasaran adem abone abone iya kan aku beko daging iya karena dia kan berserat kuat kan berserat enak 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 pakai sambel enak ya pakai masih anget-anget enak ada sambel penili enak enak pakai daging suan yang lain ngepingin dulu yang lain ngepingin enak enak bu pokoknya joklali pesen re iya jangan lupa kita tunggu aset untuk meneruskan perjuangan kita oleh karena itu harapan kami untuk adik-adik yang luar biasa ini semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi semangat juang untuk melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah menjadi potensi kampung penilih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih